Intro Komandan Armada kelima Amerika Serikat Charles Bradford Cooper menyoroti rudal yang digunakan oleh Yaman untuk menyerang kapal komersial milik Amerika Serikat Ia mengaku belum pernah ada kasus kapal angkatan laut AS yang diserang dengan rudal balistik Bahkan hanya dalam 75 detik saja, rudal tersebut mampu menghancurkan kapal AS di Laut Merah Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh Cooper saat diwacarai dengan GPS AS Ia menyoroti bahwa begitu rudal dan rudal di diluncurkan, mereka dapat mencapai target kurang dari 2 menit Sebagai tanggapan, pasukan AS hanya memiliki waktu singkat, yakni 9 hingga 15 detik untuk memutuskan Hanya dalam waktu sekejap mereka harus mengambil tindakan untuk menjaga dan menembak jatuh rudal atau drone yang diluncurkan Houthi Cooper mengakui bahwa belum pernah ada kasus penyerangan kapal komersial AS dengan rudal balistik sebelumnya Hal itu mengaju pada satu diantara operasi Yaman yang menargetkan kapal AS dengan rudal balistik Di sisi lain, Cooper pun menduga Iran memberikan informasi intelijen kepada Anshallah di Yaman untuk menargetkan militer AS Sebagai informasi, bahwa pasukan yang dibimbing oleh Cooper ini yakni armada kelima AS ditempatkan di perairan seberang Bahrain Houthi baru saja melancarkan serangan di dekat sana dengan menyerang kapal perang Angkatan Laut AS Lewis B. Puler yang berlayar melalui Teluk Aden Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia